kita mau siram lihat dulu akarnya warna akarnya sebelum disiram dia akarnya bentuk putih saja tapi nanti kita lihat setelah disiram ternyata warnanya dia berbeda kita lihat ya dan proses menyiram untuk anggrek vanda ternyata dia butuh waktu siraman itu kira-kira 10 hitungan 10 detik jadi jangan hanya sekedar basah saja tapi harus betul-betul sampai dia bisa menyerap airnya akarnya bisa menyerap airnya dan tanda akar sudah menyerap air itu warnanya berbeda berubah menjadi kehijauan terus agak berbintik-bintik putih itu sudah ada perubahannya sebentar sudah ada perbedaan sudah ada warna kehijauan di akarnya nah ini juga menunjukkan kalau kita ingin lihat mana akar yang masih aktif dan mana yang tidak kita lihat ketika habis disiram nah habis disiram kalau akarnya dia berubah menjadi kehijauan dan berbintik-bintik putih begitu artinya akarnya masih aktif masih berfungsi nah kita lihat perbedaannya ini ada akar di bawah ini dia tidak berubah warnanya tetap kecoklatan gitu artinya akar ini sudah mulai tidak berfungsi kenapa tidak berfungsi karena dia patah ternyata nah di ujung sini patah sehingga tidak berfungsi nah yang bisa dibedakan ya berbedaannya ini akarnya yang tadinya sebelum di sebelum proses penyiraman dia berwarna putih sekarang menjadi berwarna kehijauan dan berbintik-bintik putih sementara akar yang sudah tidak aktif tidak berfungsi dia tetap berwarna kecoklatan sama seperti di awal tadi ada perubahan sedikit warna tadi di awal sebelum disiram dia berwarna rada putih tetapi ketika sudah disiram dia berubah warnanya malah menjadi kecoklatan berbeda dengan yang aktif berubah menjadi kehijauan begitu guys jadi kita bisa mendeteksi angrek vanda mana yang akarnya masih aktif dan mana yang tidak dan kita harus paham juga bahwa dia membutuhkan proses penyiraman selama minimal 10 hitungan dalam 1 kali penyiraman dan satu lagi bahwa anggrek vanda ini tanpa media dia membutuhkan siraman air kalau tidak terkena hujan dia butuh disiram 1 hari 2 kali begitu guys terima kasih sudah menonton dadah terima kasih